Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview unit terbaru ini ada jahit bus Z5 SD dari ASXFM untuk modnya ini adalah mod baru dan untuk sasisnya menggunakan sasis Zino RM280 ya dan ini modnya keren banget ya jadi bisa teman-teman lihat mod Z5 itu udah keren banget ditambah dengan single glass jadi untuk pandangannya jauh lebih sempurna gitu ya Nah untuk modnya ini seperti apa tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman kita langsung aja ke gamenya ya Nah teman-teman disini kita sudah berada di gamenya ya dan ini kita menggunakan livery dari 27 trans dengan julukan Freya jadi seperti ini seperti di aslinya ya namun kalau yang di aslinya itu terdapat toilet di belakang nah karena ini speknya akap jadi nggak ada toiletnya ya jadi seatnya disini full 22 ya keren banget tuh bisa teman-teman lihat di bagian depan juga sudah terdapat dispenser yang berada di sebelah kanan jadi di belakangnya sopir itu ada dispenser ya tuh ini sudah spek parwis banget ini jadi mantul ya mantap betul gitu ya Oke untuk unitnya ini seperti apa seperti ini untuk kelilingnya ya ya kurang lebih sama sih ya cuman perbedaannya hanya di interiornya yang ini lebih gelap lalu untuk bagian spionnya ini agak ke atas dan juga untuk kacanya single-glass ya kalau untuk animasinya saya coba itu sama ya kita coba anim pertama itu adalah anim lampu ini ya toh ini lampunya bisa menonaktifkan dari lampu sennya ya jadi seperti ini toh ini cocok sekali buat foto-foto ini kalau anim satunya ada tiranya juga keren ini bakalan mantap nah ini anim kedua adalah kap mesin belakangnya jadi masuknya di animasi nomor dua dan tentunya sudah menggunakan model 3D yang sudah bisa bergerak ya toh keren banget dan ketiga adalah suspensi udara jadi seperti ini dan untuk triangelnya itu berapa itu kisaran angka 200 Hai 30 atau berapa gitu ya pokoknya 200-an dan itu enggak sampai 300 tidak seperti jatuh lima yang double-glass yaitu 300 lebih itu itu agak berat ya Nah ini agak lebih kecil jadi lebih agak ringan temen jadi enak banget temennya untuk pintunya disini menggunakan sliding door ke belakang dan juga membuka dari bagasi bagian kiri ini kalau dibuka satu aja ini ya biar kelihatan realistis namun enggak papa ini dibuka tiga-tiganya ya jadi seperti ini untuk lampu lampu interiornya seperti ini tuh entah ini ada yang baru atau tidak untuk modelan lampu interiornya namun kemungkinan ini baru ya karena untuk bagian interiornya ini kan gelap ya jadi ada dua pilihan gelap dan juga terangnya seperti di ati putronya nah ini dia untuk bagian interior cabin dari driver ya tuh tuh driver oriented banget sih ini sepionnya terus untuk pengaturan sepionnya ini mantep banget loh teman-teman kita bisa melihat dari depan itu lampunya bisa kelihatannya tuh keren banget loh ini Hai bahkan kiri-kanan juga kita bisa melihatnya ya tuh mau mantep ini yang saya suka itu settingannya itu rapi ya jadi apa ya enak gitu untuk dibuat main gitu ya apalagi digunakan di kamera interior gitu ya namun biasanya kalau kita gunakan kamera interior itu suka ini ya suka bisa nabrak misal pembatas jalan seperti itu ya Oh ya untuk AC yang kita gunakan ini ac-nya sama seperti yang shd kemarin ya yang double glass ini masih menggunakan song zi karena beda dari yang lain gitu ya dan untuk selendangnya ini yang warna biru itu agak lebih panjang ya kayaknya atau sama aja ya yang tahu bisa komen ya soalnya kok agak beda sedikit mungkin sama sih karena ini single glass jadi agak beda ya dan ini dia untuk hujannya ya katanya itu ada perbedaan untuk hujannya dan ini suspensinya enak loh mentul teman-teman jadi kalau yang kemarin double glass itu agak taku ya dan ini mentul namun mentulnya ini yang sopan gitu ya sopannya itu enggak terlalu mentuh banget gitu ya kayak kayak yang xhd itu gua itu mentul banget itu yang xhd tuh keren banget ya kacanya lebar pandangannya mantap ini kita coba foto ya ini karena mantep banget lah ini kita di terminal Purwokerto ini ini kebetulan lagi hujan ya teman-teman wih mantap ini Oke kita tambahkan fitnet Oke sip top mantep ya keren pol ini apalagi interiornya seperti ini Oh ya kita atas speednya ya kita harus hati-hati karena bis baru ya baru rilis kemarin ini namun di aslinya bentar trafiknya kadang aja ya namun di aslinya ini udah jalan ini ya akap ya dan ini kita kita coba ke kanan tohu enak banget ya kuat manuver ya klaksonnya standar tuh mantep ini pokoknya teksturnya ini kayunya juga rapi gitu ya terus untuk dashboardnya juga mantep enggak terlalu banyak ACC yang apa ya istilahnya itu kayak banyak banget ya over kita over ACC kalau ini sih mantep sih tuh keren banget ya enggak ada ACC yang berlebihan gitu ya karena ini menandakan bis baru gitu tuh ada running tagnya juga saya pilih running tag aja karena kalau strobo itu ya ada masalah selera ya karena saya pengennya itu yang minimalis jadi saya pasangkan yang running tag saja gitu karena kan kalau strobo itu diperuntukkan buat ini ya kendaraan prioritas gitu ya Hai jadi ya biasanya bus itu hanya buat variasi gitu ya dan juga untuk menyelaraskan dari jadbus dua jadbus dua jadbus lima jadbus lima yang double glass dan juga yang single glass jadi seperti itu ya itu di depan kayaknya itu buntu ya Hai ntar kita putar balik dulu awas tuh mantul banget ya walaupun ini belum power window namun ya cakep lah ya namanya juga jadbus lima gitu ya apalagi untuk bagian mapnya ini loh teman-teman eh gimana ya kalau mendeskripsikan itu enggak nganggu pandangan gitu ya jadi misal ini kan ketutupan setirnya yang ketutupan itu yang avotnya aja namun kalau mapnya ini aman temen jadi mantap tuh keren banget Oke terima kasih yang udah menonton sampai akhir apabila ada kekurangan atas al-kata saya minta maaf akhir kata saya berhubungan setelahnya long wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit Maria selamat menikmati